Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai Microsoft Excel. Di kesempatan yang baik ini saya akan membahas mengenai rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Di sini saya sudah siapkan datanya juga untuk saya praktekkan nanti. Sebelum kita praktek, saya akan jelaskan dulu mengenai perbedaan antara HLOOKUP dan VLOOKUP. Apa itu HLOOKUP dan apa itu VLOOKUP? HLOOKUP itu tabel bantu yang urutan data adalah horizontal, itu yang HLOOKUP. Kalau yang VLOOKUP yang vertikal. Vertikal, kalau yang HLOOKUP adalah yang horizontal, itu ya. Bedanya, kalau yang horizontal itu berarti datanya yang ke samping atau mendatar. Kalau VLOOKUP adalah yang atas ke bawah, seperti itu. Oke, di sini ada data tabel seperti ini dan ada kolom-kolom yang kosong ini ya. Ada tiga yang kosong. Kita suruh mengisi kolom yang kosong menggunakan tabel bantu. Tabel bantu itu yang bawah ini ya. Nah, untuk yang bawah ini, yang seperti ini adalah jelisnya adalah VLOOKUP. Karena ini urutan datanya adalah ke bawah. Yang ke bawah tuh, minyak, kecap, gula garamun ke bawah. Memangnya adalah yang vertikal atau VLOOKUP. Oke, kita langsung aja ke praktek. Karena ini jelisnya adalah VLOOKUP, maka rumusnya di sini, di bagian kemasan ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ada lookup value. Nah, jadi kita untuk mengisi kemasan dari tabel bantu ini, ini itu miliknya berdasarkan apa? Berdasarkan nama barang ya. Karena nama barang, kita klik di nama barang. Kemudian ditutup koma. Tabel array ini pertunjuknya. Berarti kita suruh nge-block tabel bantunya. Dari sini sampai sini ya. Di-block semuanya. Setelah di-block, jangan lupa Anda tekan F4. Bagaimana keyboard ya? Untuk munci sell. Jadi kan muncul dolarnya seperti ini ya. Kemudian ditutup koma. Kolom indeks 6. Kolom indeks 6 itu artinya adalah Kolom indeks atau urutan keberapa. Di sini ada nama barang, kemasan, harga satuan. Kita kan mau ngambil yang kemasan nih. Kemasan itu nomor berapa urutannya? Adalah yang nomor 2 ya. Nomor 1 yang ini. 2 ini, 3 ini. Berarti karena kemasan adalah yang nomor 2. Kita tulis 2 di sini. Kemudian ditutup koma. Belakang kasih 0 ya. Lalu kurung tutup. Lantar. Kecap adalah botol. Oke, tarik ke bawah ya. Gitu. Kemudian untuk harga satuan. Harga satuan sama menggunakan tabel bantu juga. Yang ini ya tabel bantunya adalah fungsi yang VLOOKUP. Maka rupusnya sama dengan VLOOKUP. Berbuka lookup value-nya. Untuk mendapatkan harga berdasarkan apa? Berdasarkan nama barang juga ini ya. Minyak, sekian, kecap, sekian. Ini kan berdasarkan nama barang. Kalau nama barang, kita klik di nama barangnya. Kemudian ditutup koma. Tabel array. Blok tabel bantunya. Kayak tadi sama. Untukkan F4. Kemudian ditutup koma lagi. Kolom indeks 6. Kolom nomor berapa sekarang untuk harga satuan? Adalah kolom nomor 3. Nomor 1, 2, 3. Ini kan 3 harga satuan ini ya. Tulus 3. Ditutup koma. Belakang kasih 0. Lalu tutup kurung. Enter. Kecap adalah 7 ribu. Kalau sudah, ditarik ke bawah. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah total harga. Total harga itu diperoleh dari jumlah beli. Dikalikan dengan harga satuan. Maka di sini, sama dengan jumlah beli. Dikali dengan harga satuan. Nah, sudah ketemu ya. Langsung kita tarik ke bawah. Itu adalah penjelasan dari fungsi VLOOKUP. Atau tabel bantu yang urutan datanya adalah vertikal atau atas ke bawah. Sekarang, ada lagi yang fungsi HLOOKUP. HLOOKUP tabelnya diisi yang kedua ini saya sudah siapkan ini ya. Nah, HLOOKUP itu tabelnya seperti ini. Urutan datanya adalah ke samping. Nah, tadi kan ini seperti ini. Kalau yang tadi kan seperti ini ya. Atas ke bawah. Nah, ini kan ke samping nih. Nah, namanya adalah horizontal karena mendatar ini ya. Nah, maka berarti menggunakan rumus yang fungsi HLOOKUP. Tik kemasan. Di sini ya, kita suruh mengisi kemasan. Sama dengan HLOOKUP. Kurung buka. Lookup value-nya berdasarkan apa? Berdasarkan nama barang juga. Karena ini kan, potol minyak, potol kecap gitu ya. Kemudian berarti berdasarkan nama barang diklik. Kemudian di koma. Tabel array. Blok tabel bantunya yang kita gunakan ini. Sal di blok. Jangan lupa tekan F4 ya. Gitu. Kemudian di koma. Petunjuknya adalah row index. Row itu artinya baris. Nah, kita mencari kemasannya di tabel bantunya ini. Kemasan di baris keberapa? Baris yang nomor? 2 ya. Ini nomor 1, nomor 2. Kemasan nomor 2. Berarti tulis angka 2. Gitu koma. 0. Lalu tutup kurung. Ntar. Gitu. Jelas ya. Oke, tarik ke bawah. Kemudian untuk harga satuan. Harga satuan sama. Menggunakan fungsi high lookup juga ya. Karena tabelnya seperti ini. Sama dengan high lookup. Kurung buka lookup value-nya. Berdasarkan nama barang juga ya. Klik. Kenapa, Pak? Berdasarkan nama barang. Ya, karena untuk mendapatkan harga satuan. Kan kita harus tahu nama barang terlebih dahulu. Makanya klik di nama barang. Gitu ya. Kemudian titik koma. Tabel array. Blok tabel bantunya. Seperti ini. Dan tekan F4 juga sama. Kemudian titik koma. Row index. Row itu baris. Baris keberapa untuk harga satuan? Baris yang ke? 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Kemudian titik koma. Belakang kasih. 0. Gitu ya. Tutup kurung. Ntar. Kemudian kalau sudah. Ditarik aja ke bawah ya. Klik tarik ke bawah. Gitu. Jadi adalah total harga. Total harga itu adalah. Jumlah beli dikalikan dengan harga satuan. Ntar. Gitu ya. Oke. Tarik ke bawah juga. Bisa dipahami ya. Menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke. Jika ada yang kurang jelas. Silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Semoga tutorial yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Dan tunggu video tutorial yang lain di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.